Oke bro, gue kali ini dapet pesenan nih dari Sultan ya Jadi gue suruh nge-view motor yang gue garap buat Sultan nih guys Yuk, apa aja yang dipanggil di motor ini? Yuk langsung, nonton videonya Nah, untuk spion sendiri sih masih menggunakan standar original bawaannya ya Hanya saja untuk handgrip sendiri nih sudah menggunakan handgrip Dragon Thailand ya Terus juga handle remnya nih udah pake CRG Thailand Selain itu juga baut-baut pun sudah menggunakan baut-baut robot Thailand ya Baut-bautnya robot semua nih geng, robot semua nih ya Terus juga sleepingnya juga menggunakan sleeping Honda Click 110 AI Thailand ya Sok sendiri udah di-reven ulang kompresor Barunya juga udah pake baut-baut ini geng Terus peleknya nih dikecat kompresor juga warnanya magnesium Kelihatan mewah banget kan ya Barunya sendiri ini udah baut-baut pun geng Harga barunya itu berkisar Rp.300.000an Kalau dua Rp.600.000an Belum sama masang Kalipernya nih geng Ya, waduh Piringannya ini Brembo Mesen langsung dari Thailand ya Itu harganya cuma Rp.200.000an Nah, untuk kalipernya sendiri mesen juga Brembo dari Itali Monoblock ya Itu harganya kurang lebih Rp.500.000an Selang remnya juga nih Udah di-custom ulang Kurang lebih totalnya habisnya Rp.200.000an Baut-bautnya mahal Pokoknya mahal Lanjut lagi nih ya Kesini nih Kulit coknya nih Dapet nyolong dari kulit cok X-Rite Dicopot langsung dibasang ke sini ya Kulit cok X-Rite nya Rp.300.000an Udah sama mafas, udah sama custom-in nih Terus bootstapnya nih geng Nimpel Bootstapnya motor punya Punya motor Apa sih? Aprilia? Honda atau Yamaha itu? Nah, saya pesen bootstap ini punya Aprilia ya Pesen langsung nih dari luar negeri Itu cuma Rp.75.000an Ini CPT-nya nih CPT Airbred Ini asli Honda Vietnam Ini mesen juga di Vietnam langsung Maaf nih gengs Agak bocor ya Motonya berapa Soalnya Ya, pokoknya ini Kena Rp.900.000an Ya, sama dijadiin fungsi kayak gini Biar bisa diselah nih geng Habis Rp.1.400.000an Ya, filter Airbred nya Rp.400.000an Baut-baut Terus kolongannya nih Aya Desu Jepang ya Pesen langsung dari Jepang ini kolongannya nih geng Bahannya doang tapi, customnya diselah orang Ya, itu harganya cuma Rp.65.000an Soknya nih Soa Ya, ini limited edition Soalnya belinya di Celekon Itu harganya Rp.350.000an aja geng Ya Terus, molesnya nih geng Kalau kalian tahu geng Ini molesnya gak asal moles Ini kita moles pakai autosol 10 kali Gitu Jadi sehari sekali Kali 10 Ya Bannya juga sama nih geng Cuma karena ini lebih gede ya Jadi bannya ini Rp.350.000an Melknya kompresor juga Ya Dijamin lah bagus Pahal remnya punya Suzuki SGV nih geng Sama pernya Ini sepaket kena Rp.280.000an lah Disini lagi nih geng Kenal portnya ngastem loh geng Di WRC Ngastem Ini harganya Kondoman Rp.350.000an 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 Baut-bautnya udah pakai pro port Standar satu Standarnya ya Duanya Itu kita mesin juga di Tailan Kena Rp.375.000an Sama ngeborang pesinnya geng Ini pakai cu-nya BRT Juken 5 Kesini Rp.54.000an Total abis budgetnya itu Rp.10.000.000an Semuanya Buat modifikasi Mantap Mantap ya Baik Itu kalau satunya gimana bang Yang fixennya bang mau diapain bang Katanya sih Dibilang Sultan sih mau dijadiin JAPSTEL katanya Cuma belum selesai katanya JAPSTELnya ini Ini dana udah dikasih berapa ini transfer Kemarin ngasih transfer JAPSTEL itu baru Rp.10.000.000an Buat beli sekohlin doang Rp.13.000.000an Rp.2.000.000an itu baru mesin baut-baut tikit doang Tapi gak tau nih katanya konsepnya Speedometer nya mau pakai kosong katanya Jadi paling nanti ya custom tipis-tipis lah Dari kita lah Nanti diubah dikit-tikit Setangnya dirapihin lagi Terus speedometer nya pakai digital Ya terus apalagi ya Paling nanti Bannya sih bisa diubah lagi Melknya pakai tangkasago Excel Yang kebang Ya Paling ya itulah gents lah Pokoknya Mantap Di taksinya nanti ini bakal dibikin Rp.30.000.000an Ya pokoknya cukup itu aja JOS GANDOS Assalamualaikum Jadi buat kalian semua nih ya gengs ya Kalau misalkan Kalian mau kepoin tentang dunia modifikasi metik ya Bisa aja kalian langsung kepoin langsung channel FHOP Disitu ada saya Ada si jembut Ya bisa dilihat Nah jadi kepoin itu channel FHOP Pokoknya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian Thank you Thank you